Kasal Laksamana Yudho Margono jika lolos menjadi Panglima maka masa jabatannya akan sangat singkat tidak sampai satu tahun menjabat. Apa yang bisa dilakukan Panglima baru dalam masa kerja hanya delapan bulan. Kasal Yudho Margono dianggap Presiden Joko Widodo memiliki perspektif angkatan laut yang mewarnai kebijakan di tubuh TNI sehingga ia diusung sebagai calon tunggal Panglima. Menurut anggota Komisi 1 DPR fraksi Nasdem, Muhammad Farhan, meski hanya akan setahun bertugas namun Yudho tetap akan mampu memberikan sumbang sih dalam memperhatikan masalah kesejahteraan prajurit. Kemudian Yudho juga mampu memanfaatkan masa jabatannya untuk memastikan keberlangsungan pemenuhan minimum essential force untuk alutsista hingga tahun 2024. Dalam sidang Fit and Proper Test, calon Panglima Yudho Margono menyampaikan beberapa poin arah kebijakan yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Panglima.